Intro Dalam rangka pengendalian kekosongan minyak goreng di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Karo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dan Pulauk menggelar pasar murah minyak goreng. Bazar atau pasar murah dilakukan di halaman kantor Bulau Kota, Kaban Jahe. Sebanyak 1,7 ton minyak goreng disalurkan dengan harga Rp14.000 per liter. Adapun kemasan yang dijual merupakan kemasan minyak goreng dengan ukuran per 1 liter. Pasar murah ini pun mendapat perhatian dari warga yang rela mengantri di depan gerbang. Untuk mendapatkan minyak goreng murah tersebut dikarenakan menghindari kerumunan masyarakat. Dalam hitungan beberapa jam minyak goreng pun ludes habis terjual dan tidak tersisa sedikitpun. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, Edison Karo menjelaskan bahwa pasar murah minyak goreng ini dibuka karena melihat kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Karo juga harga yang sangat tinggi di pasaran. Dan diadakannya pasar murah ini untuk membantu masyarakat yang saat ini membutuhkan. Kita dari pemerintah Kabupaten Karo, Besar Tabuluk, melaksanakan kegiatan apa nih Pak? Pasar murah. Pasar murah, perihal apa nih Pak? Perihal mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Karo. Pak, untuk hari ini berapa liter minyak yang kita sediakan? 1,7 ton. Pak, melihat kelangkaan ini Pak, selain pasar murah yang hari ini kita lakukan, bakal ada pasar murah selanjutnya terus berjalan? Iya, itu seperti pelanjutannya nanti kita lancarkan kerjasama dengan di seberindah provinsi. Diperkirakan pasar murah minyak goreng akan terus digelar melihat stok minyak yang ada di bulu Kabupaten Karo dan juga akan terus berkoordinasi ke pemerintah provinsi dalam hal penanganan minyak goreng yang saat ini masih langka di pasar dengan harga yang tinggi. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan.